Wakil Menteri Pertanian mengatakan penanaman perdana sorghum ini merupakan salah satu program diversifikasi pangan berbasis pangan lokal yang tengah digalakan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian. Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pertanian didampingi Bupati Daeri Edy Brutu melakukan tanam perdana sorghum di lahan seluas 2 hektare. Kemudian dilanjutkan dengan panen jagung di kawasan pencanangan pertanian terpadu di Desa Laumil, Kecamatan Tiga Lingga. Untuk mendukung para petani, pemerintah akan mencari solusi mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, bantuan bibit, permodalan melalui kur, hingga harga jual yang terjamin saat panen nanti. Kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Daeri juga bertujuan untuk menekan inflasi yang merupakan program nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Wakil Menteri Pertanian sampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Daeri atas pencanangan kawasan pertanian terpadu. Menurutnya pemerintah Kabupaten Daeri telah ikut menyusaskan program pemerintah pusat, instruksi pemerintah dengan baik. Baik, syukur Alhamdulillah sesuai arahan Bapak Presiden judulnya agar kawan-kawan Bapak Kopimda, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk segera menyerap program-program dari pemerintah pusat untuk lebih maksimal lagi. Nah sekarang ini kita berada di tempat Pak Bupati, Pak Ebi ini bahwa sekarang kita lihat di Daeri ini juga ikut mensukseskan program-program pemerintah ya. Artinya dengan melakukan kegiatan tanam terus juga panen yang sesuai dengan jadwal ya Pak Bupati ya. Insya Allah mudah-mudahan jagung ini yang kita sama-sama saksikan bisa kita cari jalan keluarnya sehingga bisa menjadi produk hilirisasi yang memang mumpuni juga berkenan sebagai sandaran pendapatan masyarakat. Kedepan pemerintah Kabupaten Daeri akan mengembangkan kawasan pertanian terpadu di Kecamatan Tiga Lingga secara bertahap. Untuk tahap pertama dilakukan penanaman sorghum di lahan seluas 2 hektare. Di tahap kedua disiapkan lahan seluas 100 hektare. Dan tahap selanjutnya di tahun 2024 seluas 500 hektare. Dari Daeri Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.